Intro Baiklah saudara kita awali dengan laporan Perdana Pemirsa Pemerintah Aceh melalui Dina Syarihan Islam memperingati Nuzulul Quran pada malam 17 Ramadhan 1444 Hijriah yang berlangsung di Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh pada Jumat 7 April 2023 malam Penjabat Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Admitrasi Umum Sekda Aceh Iskandar Abi menghadiri peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadhan 1444 Hijriah yang dilaksanakan Pemerintah Aceh di Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh Peringatan Nuzulul Quran yang merupakan agenda rutin Pemerintah Aceh pada setiap tahunnya ini berlangsung hikmat meski sempat kota Banda Aceh dan sekitarnya diguyur hujan namun tidak menyerutkan para jamaah untuk hadir ke Masjid Kebangkaan Rakyat Aceh tersebut PJ Gubernur Aceh dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Admitrasi Umum Sekda Aceh Iskandar Abi mengatakan dalam Al-Quran terkandung banyak nilai dan gagasan universal yang sangat sesuai dengan setiap zaman dan masa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia salah satunya yang diajarkan oleh Al-Quran adalah manusia harus punya kemampuan membaca dan menulis untuk kemajuan sebuah peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia hal ini tercermin bahwa ayat yang pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah perintah membaca ataupun ikrah dan perintah membaca tentunya harus dipahami juga dengan seruan untuk menulis dalam kesempatan itu Iskandar Abi menambahkan Al-Quran merupakan motivasi untuk terus belajar dan menuntut ilmu pengetahuan guna memudahkan hidup di dunia dan tentu saja sebagai jalan mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat kelak Pendekan kami ketiga adalah pemerintah acar saman saat ini terus berupaya memprioritaskan program ke arah gerakan literasi dan pendidikan berkarakter islami kita berharap agar program ini dapat dijalankan dengan baik dan menjadi program berkelanjutan sustainable program sehingga pada akhirnya akan lahir generasi Aceh yang mempunyai akhlak kuliah bermartabat dan bergera saing tinggi oleh karena itu pemerintah Aceh akan terus memaksimalkan kegiatan untuk kemajuan pendidikan Aceh seperti program iasiswa penyediaan buku bacaan dan yang terpenting adalah tetap mensinergikan program Aceh tersebut agar tetap berelevansi antara pendidikan berkarakter islami dengan gerakan literasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat sehingga pada akhirnya akan memantik dengan baca anak-anak dan budaya tulis masyarakat Aceh karena ilmu pengetahuan hanya akan dapat digali dan dikembangkan dan melalui kegiatan membaca dan menulis Dalam kegiatan ini turut dirangkai dengan ceramah Nuzulul Quran 17 Ramadhan 1444 Hijriah yang berlangsung bagda salat isya disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Yusuf Awahab atau yang juga dikenal dengan sebutan tusuk serta dilanjutkan dengan salat terawih dan witir berjamaah Dari Bandak Aceh Tim Liputan Aceh TV melaporkan Allahu akbar Al-Fatihah